Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah simulasi mengenai bagaimana cara menggunakan branching. Seperti biasa, kita akan menggunakan sebuah case study yang nantinya akan kita kembangkan solusinya menggunakan logarithm. Di sini case study-nya sangat simple ya. Di sini ada sebuah toko buku yang melakukan clearance sale atau diskon cuci gudang. Nah, diskon cuci gudangnya ini disegmentasi, jadi ada dua macam diskon. Ada diskon yang 20%, ada diskon yang 50%. Nah, kalau mau mendapatkan diskon 50%, syaratnya adalah nilai transaksi harus mencapai minimum 200 dolar. Sementara kalau mau mendapatkan diskon 20%, syaratnya adalah nilai transaksi harus mencapai minimum 100 dolar. Nah, untuk kedua macam diskon, itu masih ada persyaratan tambahannya. Yaitu melibatkan dua buah buku. Sebagai contoh, misalnya kalau mau mendapatkan diskon 20%, maka nilai transaksinya harus minimum 100 dolar plus harus melibatkan dua buah buku. Jadi nggak bisa kalau cuma satu buku saja. Demikian juga untuk yang diskon 50%. Kalau mau dapat diskon itu, harus nilai transaksinya mencapai minimum 200 dolar plus melibatkan dua buah buku. Pada solusi, diharapkan user bisa meng-entry dua buah nilai. Nilai yang pertama adalah nilai transaksi. Nilai transaksi misalnya 100 dolar, 150 dolar, 300 dolar, dan lain sebagainya. Nilai yang kedua adalah jumlah buku yang terlibat pada transaksi. Misalnya, 3 buah buku, 4 buah, 5 buah, dan seterusnya. Selanjutnya, solusi akan melakukan perhitungannya berdasarkan rules yang tadi, atau syarat yang tadi. Mie akan dapat berapa persen diskonnya. Apakah 20, 50, atau bahkan tidak mendapatkan diskon sama sekali. Terakhir, solusi akan menampilkan nilai diskon yang diberikan. Apakah 0%, 20%, atau 50%. Sebagai contoh, misalnya, seorang user meng-entry 150 dolar untuk nilai transaksinya. Sementara, untuk jumlah buku yang terlibat sebanyak 3 buah. Berdasarkan aturan yang tadi, atau syarat yang tadi, maka transaksi ini berhak mendapatkan diskon sebesar 20%. Kenapa 20%? Karena jumlah nilai transaksinya sudah memenuhi syarat, yaitu minimumnya adalah 100 dolar, jadi sudah lebih. Sementara untuk jumlah buku yang terlibat juga sudah memenuhi syarat. Syaratnya adalah 2, ini 3, jadi masih oke. Nah, kenapa tidak mendapatkan 50% diskon? Karena syarat untuk mendapatkan 50% diskon masih belum terpenuhi. Yang mana? Yaitu nilai transaksi. Di sini masih 150, sementara yang dipersyaratkan adalah 200 dolar. Kemudian, di akhir, si solusi harus menampilkan berapa persen sih yang akan diberikan diskonnya kepada user ini, atau pada transaksi ini. Jadi, si solusi akan menampilkan 20%. Oke, kita akan lihat simulasinya. Baik, di sini saya sudah membuka logarithm project. Nah, kita akan coba mengembangkan solusi untuk case kita tadi. Perlu diingat bahwa user diharapkan akan meng-entry 2 buah nilai. Nilai yang pertama adalah nilai dari transaksi, misalnya 100 dolar, 150,10 dolar, atau 200 dolar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah jumlah buku yang terlibat pada transaksinya. Misalnya, 2 buah buku, 3 buah buku, 4 buah buku, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mulai dari situ. Kita akan membuat 2 buah input, dan kedua buah input ini akan kita simpan nilainya ke dalam 2 buah variable. Variable yang pertama adalah untuk menyimpan nilai transaksi. Nanti tipenya adalah real, karena ada fraction point-nya. Kemudian yang kedua, variable yang kedua adalah untuk menyimpan jumlah buku yang terlibat. Nah, ini tipenya akan integer, karena jumlah buku kan bulat, tidak ada fraction point-nya. Nah, kita akan start dari sana, dan saya akan menjelaskan kemudian. Oke, kita lihat ya prosesnya. Selamat menikmati. Baik, sampai di sini kita sudah men-declare variable untuk menyimpan nilai dari transaksi. Ini tipenya real, karena bisa floating point di sana. Kemudian kita juga sudah men-declare sebuah variable untuk menyimpan jumlah buku yang terlibat. Ini tipenya integer, karena bilangannya bulat ya, untuk jumlah buku tidak floating point. Kemudian kita membaca input dari user untuk nilai transaksi, yang nanti kita simpan ke dalam variable transaction value. Kemudian demikian juga untuk jumlah buku yang terlibat pada transaksi, yang kita akan simpan ke dalam transaction book quantity. Selanjutnya, kita perlu mengingat bahwa akan ada dua level diskon. Yang pertama 20%, ada yang 50% juga. Jadi ada dua macam, dua level ya. Nah, untuk kedua level ini ada rules-nya, ada aturannya. Dan aturannya berbeda. Untuk yang 20% diskon, itu minimum nilai transaksinya 100 dolar. Sementara untuk yang 50% itu nilai transaksinya minimum 200 dolar. Jadi di sana akan ada perbandingan ya. Perbandingan apakah nilai transaksi saya memenuhi yang 20% atau memenuhi yang 50%. Atau jangan-jangan nggak memenuhi sama sekali ya. Jadi saya nggak dapat diskon. Misalnya seperti itu. Jadi di sini kita perlu menyiapkan dua-buah variable tambahan yang nantinya akan diperbandingkan dengan nilai transaksi. Yaitu nilai transaksi minimum untuk 20% dan nilai transaksi minimum untuk yang 50%. Oke, sekarang kita akan men-declare dua buah variable tambahan. Kemudian akan kita set initial value-nya. Initial value untuk minimum nilai transaksi 20%. Kita set dengan 100, sementara untuk yang 50% kita akan set dengan 200. Yuk, ikuti prosesnya. Baik, sampai di sini kita sudah men-declare ya dua buah variable tambahan di sini. Yaitu min value 20 dan min value 50. Nah, untuk min value 20 ini merupakan nilai transaksi minimum untuk mendapatkan diskon 20%. Sementara min value 50 adalah minimum nilai transaksi untuk mendapatkan 50% diskon. Nah, kemudian kita set nilainya ya. Kita beri initial value, yaitu untuk min value 50 kita beri 200 sesuai dengan rules. Sementara untuk yang min value 20 kita set dengan 100. Oke, sampai di sini sudah beres ya. Untuk perbandingan nanti kita sudah ready. Rules berikutnya yang perlu kita tangani adalah jumlah minimum buku yang terlibat. Nah, kebetulan nih untuk yang 50% diskon dan 20% diskon itu sama. Untuk minimum jumlah buku yang terlibat, yaitu dua. Jadi, kita akan men-declare sebuah variable tambahan untuk membandingkan nantinya jumlah buku minimumnya apakah sudah memiliki syarat atau belum. Kemudian kita akan set value dari minimum jumlah buku yang terlibat dengan dua. Oke, silakan diikuti prosesnya ya. Baik, sampai di sini sudah beres ya. Jadi, kita sudah mendeklare min book quantity, jadi jumlah buku minimum. Kemudian kita set nilainya dengan dua, initial value-nya dengan dua. Nah, nanti kita akan perbandingkan jumlah buku yang terlibat dalam transaksi dengan minimum book quantity ini. Tahap selanjutnya adalah melakukan perbandingan. Nah, ini tahap yang penting. Perbandingan yang paling mudah kita lakukan adalah membandingkan jumlah buku pada transaksi. Nah, kalau jumlah bukunya sudah memenuhi syarat, ya berarti kemungkinan si transaksi ini bisa mendapatkan diskon. Belum ada kepastian ya, tapi masih memungkinkan dia mendapatkan diskon. Oke, kita mulai dari situ terlebih dahulu ya. Jadi, kita akan membuat sebuah branching, sebuah percabangan yang akan menentukan apakah sebuah transaksi punya kemungkinan dapat diskon atau bahkan dia malah justru tidak dapat diskon. Dengan cara apa? Membandingkan jumlah buku yang terlibat pada transaksi dengan syarat yang sudah ditetapkan, yaitu dua buah buku. Nah, kita akan lihat dulu prosesnya ya. Yang ini saya copy ya. Saya copy. Sampai di sini, bentuk branchingnya sudah kelihatan ya. Di sini kita membandingkan apakah jumlah buku yang terlibat pada transaksi sudah melebihi atau sama dengan minimum buku yang dipersyaratkan, yaitu dua gitu ya. Nah, kemudian kita akan tentukan diskonnya. Kalau misalnya nih, misalnya ya. Misalnya kalau jumlah buku yang terlibat itu satu, gimana ya? Berarti dia akan mengalir ke false, sementara kalau jumlah bukunya misalnya tiga, dia akan mengalir ke true gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang mengalir ke kiri atau mengalir ke false, itu pasti tidak dapat diskon. Kenapa? Karena dia sudah tidak memenuhi syarat. Nah, kita akan membuat sebuah variable ya untuk menunjukkan ya diskonnya berapa. Jadi kita akan set diskonnya 0. Misalnya ya, kalau dia tidak memenuhi syarat minimum jumlah buku yang terlibat. Kira-kira seperti itu. Oke, kita akan lihat prosesnya ya. Baik, sampai disini kita sudah set ya. Jadi ketika tidak memenuhi syarat ini, tidak memenuhi syarat, atau jumlah buku yang terlibat itu tidak lebih besar atau sama dengan minimum yang dipersyaratkan, maka akan mengalir ke kiri, ke false, dan diskon yang diberikan adalah 0 atau nggak dapat diskon sama sekali. Kira-kira sampai disini, mudah-mudahan masih bisa diikuti ya. Berikutnya kita akan membandingkan nilai transaksi. Nah, disini agak tricky ya, karena disini ada 2 macam minimum nilai transaksi. Ada yang untuk 20%, ada yang untuk 50%. Yang satu nilainya 100, yang satu nilainya 200. Nah, terlebih dahulu kita akan membandingkan untuk nilai yang 20%. Lalu kita akan membandingkan nilai yang untuk 50%. Nah, silakan dilihat prosesnya ya. Terima kasih telah menonton! Baik, sampai disini kita akan tinjau kembali pekerjaan kita ya. Jadi, awalnya kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap jumlah buku yang terlibat pada transaksi. Kalau tidak memenuhi syarat, maka otomatis nilai diskonnya adalah 0. Sementara, bila memenuhi syarat, maka kita akan periksa lagi. Apakah nilai transaksinya sudah memenuhi syarat untuk yang 20%? Misalnya, nilai transaksinya RGC 150, apakah memenuhi syarat? Kalau memenuhi, maka dia akan mendapatkan diskon 20%. Sementara, bila tidak memenuhi syarat, maka otomatis diskonnya adalah 0. Nah, berikutnya kita akan melakukan perbandingan lagi ya, untuk yang diskon 50%. Nah, disini kita akan kembali melakukan perbandingan untuk transaction value. Dimana transaction value-nya ini akan kita bandingkan dengan nilai minimum value 50. Nah, kalau memenuhi syarat, maka diskon yang tadinya 20, kita upgrade menjadi 50%. Nah, kita akan lihat prosesnya ya, coba diperhatikan. Baik, sampai disini kita akan tinjau kembali pekerjaan kita. Jadi, disini kita punya yang pertama ya, perbandingan jumlah buku yang terlibat dalam transaksi. Ini sudah beres tadi. Kemudian, misalnya memenuhi syarat ya, kita akan cek terlebih dahulu apakah memenuhi syarat untuk diskon 20%? Dan, bila tidak memenuhi 0, sebaliknya bila memenuhi, maka akan diberikan diskon 20%. Nah, kemudian kita akan periksa lagi apakah transaction value-nya jangan-jangan juga memenuhi syarat untuk yang 50%-nya. Kalau memenuhi syarat, kita upgrade diskon-nya yang tadinya 20 menjadi 50%. Very simple. Yang terakhir adalah menampilkan berapa sih nilai diskon-nya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, disini kita akan buat output. Kemudian, kita akan tulis diskon-nya. Ini variable diskon yang kita gunakan. Kemudian, supaya cantik ya, kita bisa tambahkan text% di belakangnya. Ya, kita tambahkan persen jadi kelihatan lebih friendly, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kita save. Dan, kita akan coba ya sebentar ya. Kita cek kembali, diskon. Diskon, oke. Sip, mantap. Nah, kita akan mencoba case kita ini ya, atau solusi kita ini. Baik, percobaan pertama kita akan run. Oke, udah jalan ya. Lalu, deklarasi, ya. Semuanya unannualized. Masih belum ada nilainya. Kita continue lagi. Ngeset nilainya ya. Jadi, untuk yang minimum transaction value dengan diskon 50% sudah ada 200. Kemudian, kita next. Yang minimum value untuk yang diskon 20% sudah kita set. Kita continue lagi. Oke. Book quantity akan diset dengan nilai 2. Oke. Kemudian, kita akan diminta untuk memasukkan nilai transaksi. Oke. Misalnya, nilai transaksinya adalah 150. Misalnya, 150 dollar ya. 50,00 misalnya. Contoh aja. Saya enter. Kemudian, kita diminta untuk... Kita next ya. Kita nextkan lagi. Kita diminta untuk memasukkan jumlah buku dalam transaksi. Nah, kita belum pencet tadi. Oke. Kita masukkan 3. Enter. Di sini dilakukan perbandingan untuk jumlah buku ya. Kebetulan jumlah bukunya 3. Tadi kita entry. Nah, dibandingkan dengan standarnya atau minimum requirement-nya, yaitu 2. Kalau kita continue. Oke. Ya, dia mengalir ke sebelah kanan ya. True. Atau memenuhi syarat ya. Tidak pergi ke kiri ya. Dia pergi ke kanan. Kemudian, di sini dilakukan perbandingan apakah nilai transaksi sudah melebihi minimum nilai transaksi untuk yang 20%. Nah, ini akan dibandingkan. Kita next aja. Oke, mengalir ke kanan. Artinya apa? Memenuhi syaratnya. Jadi, nilai transaksinya memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon 20%. Maka, dia mengalir ke true. Ya, mengalir ke kanan. Maka, di sini akan di-set nilai dari si diskon. Oke ya. Nilai diskon sekarang menjadi 20. Kemudian, dilakukan perbandingan lagi ya. Nilai transaksinya apakah jalan-jalan memenuhi syarat juga untuk 50%. Nah, dicek lagi. Kita continue. Ya, ternyata tidak memenuhi ya. Dia tidak mengalir ke kanan, tapi mengalir ke kiri ya. Kemudian, terus ke bawah ya. Terus ke bawah. Dan, sekarang akan menampilkan persentase diskon yang diberikan. Kita continue aja. Oke. Jadi, diskon yang diberikan adalah 20%. Nah, itu contoh case yang bisa kita coba tadi ya. Yang pertama ya. Nah, kita coba yang lain ya. Sekarang, kita coba untuk mendapatkan diskon 50%. Sekarang, kita run lagi. Oke, aman. Ya. Oke, terus. Ya, benar. Lanjut. Oke. Sekarang, kita diminta untuk memasukkan nilai transaksi. Misalnya, transaksinya 300 dolar. Misalnya, saya enter. Kemudian, kita run lagi. Oke, dimasukkan, diminta untuk memasukkan jumlah buku yang terlibat. Misalnya, 5. Misalnya, saya enter. Kemudian, lanjut ya. Dibandingkan jumlah buku yang terlibat. Oke. Cocok ya. Jadi, memenuhi syarat. Kemudian, dicek untuk syarat mendapatkan diskon 20% untuk nilai transaksi. Oke, lolos. Kemudian, dicek lagi untuk mendapatkan diskon 50%. Oke, lolos ya. Jadi, ketika kita output, kita akan mendapatkan 50%. Nah, berikutnya kita akan coba melihat yang justru nggak dapat ya. Misalnya, contoh kita stop. Kita run lagi. Misalnya, kita akan memasukkan yang jumlah nilai, jumlah buku yang terlibat kurang dari minimum yang diminta ya. Kita coba ya. Misalnya, jumlah buku yang terlibat 1, tapi nilai transaksinya C500 dolar. Saya kira outputnya apa ya. Oke, kita run ya. Nah, disini dilakukan perbandingan ya. Jumlah buku yang terlibat. Kita akan coba lihat. Oke, dia menuju ke kiri. Artinya, tidak memenuhi syarat. Diskonnya 0. Lanjut. Kita tampilkan nilainya 0. Kira-kira demikian untuk branching ya, percabangan. Jadi, ingat percabangan itu menghasilkan atau membutuhkan sebuah expression yang menghasilkan true-false ya, atau nilai logical. Very simple. Tadi kita sudah lihat contohnya. Semoga mencerahkan. Dan sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran lainnya. Thank you. Ciao. Terima kasih.